Wakil ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini, namanya Bakhtarudin. Dalam satu keluarga di Minangkabau itu, bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Mas Sumi, Atria Dahlan ini mamaknya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri BKI Sumatera Maret dan Gota Konstituante sudah pendiri 55. Saya tokoh PKI di kampung saya, namanya Pak Bakhtarudin. Kakek saya itu namanya Pak Haji Abdul Wahab dari pihak ibu. Dia pedagang, pedagang tekstil di Tanah Abang. Kami masuk ke Jakarta itu tahun 50. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Kakek politikus PDIP Arteria Dahlan adalah pendiri BKI Sumbar. Talk show Indonesia Lawyers Club ILC TV One dengan topik Sumbar Belum Pancasilais menghadirkan hasil Caniago dan politikus PDIP Arteria Dahlan. Pada hari Selasa 8 September malam. Topik itu diangkat setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, menuding masyarakat Sumatera Barat belum Pancasilais. Tak ayal pernyataan Ketua DPP-PDIP bidang politik dan keamanan saat pengumuman cagup dan cagup sumbar yang didukung PDIP itu pun menuai respon dari berbagai kalangan. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, kata Puan Maharani saat itu. Dalam talk show tersebut, hasil Caniago mengungkit kakek Arteria Dahlan. Arteria Dahlan itu, mamanya itu Bahtarudin. Nama kakeknya itu, Bahtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu tahun 1955. Begitu katanya. Sontak, pernyataan hasil Caniago pun jadi perbincangan hangat media warganet Twitter. Sosok anggota Komisi 3 DPR-PDIP, Arteria Dahlan kembali menjadi sorotan setelah kakeknya disebut sebagai pendiri PKI di Sumatera Barat. Budayaan sumbar hasil Caniago pun menjelaskan soal ucapannya itu. Hasil Caniago awalnya menyinggung soal kakek Arteria Dahlan bernama Bahtarudin dalam sebuah diskusi. Hasil menjelaskan, dia bicara dalam konteks memaparkan demokrasi masyarakat Minangkabau, bahkan dalam lingkup keluarga. Konteksnya itu, saya bicara tentang demokrasi orang Minang. Di dalam satu keluarga kecil saja, itu bisa orang berdiri di aliran politik berbeda-beda, kata Hasil saat dihubungi pada hari Rabu 9 September. Hasil pun juga menjelaskan, keluarga Arteria Dahlan berasal dari daerah Maninjau, Sumatera Barat. Bahtarudin masih sepupu waklawan nasional HR Rasuna Said. Jadi, ada satu keluarga di Maninjau itu, di situ ada Rasuna Said, waklawan nasional itu Masyumi. Kemudian ada namanya Bahtarudin, masih sepupu sama dia, Rasuna Said. Nah, kemudian dia, Bahtarudin itu, pendiri PKI di Sumbar. Jadi bagi orang Minang, berbeda aliran politik itu biasa, begitu ujarnya. Janganlah, konteks Minangkabau dalam keluarga kecil saja bisa beda seperti itu. Dan kebetulan Arteria Dahlan ini, dia termasuk dalam keluarga itu. Imbu Hasril yang juga wakil ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Hasril mengaku sudah menyampaikan itu, kepada Arteria sebelum acara diskusi dimulai. Hasril berteman dengan paman Arteria. Kebetulan saya berteman dengan mamanya, atau paman Arteria ini. Jadi dia ceritakan, jadi Rasuna Said, dan ini pamanya informasikan ke saya. Ya, kami dekat semua, Bahtarudin, kami juga keluarga itu katanya. Jadi memang biasa saja, tapi kami saling menjaga. Hasril juga menjelaskan, keluarga Arteria merupakan Masyumi. Bahtarudin merupakan kakek Arteria dari garis ibu. Jadi keluarga Arteria ini dia Masyumi, ini masih kakek dari garis ibu, matrilinial. Jadi Minang ini kan matrilinial, yang dari pihak ibu juga kakek kan? Saya bicaranya dalam konteks demokrasi orang Minang, bukan menuduh Arteria PKI. Saya tahu keluarga itu keluarga Masyumi, dia. Tolong tidak disalahpahami, dan saya kasih tahu Arteria, dia benarkan. Begitu ujarnya. Hasril menambahkan, Bahtarudin merupakan pendiri PKI Sumbar pada tahun 1945. Dia terpilih menjadi anggota konstituante dalam pemilu 1955. Bahtarudin, dia pendiri PKI Sumbar, dan pernah jadi anggota konstituante terpilih dalam pemilu 1955. Karena dia ketua PKI Sumbar, dan terpilih jadi anggota konstituante dalam pemilu 1955. Arteria Dalwan pun sebelumnya juga pernah menjelaskan soal keluarganya. Arteria awalnya membela ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dikontroversi semoga Sumbar jadi pendukung negara Panjaksila. Arteria meyakini Puan tak bermaksud menginggung masyarakat Minang. Saya pastikan tidak ada maksud sedikitpun dari Mbak Puan untuk menginggung perasaan warga masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di Tanah Rantau. Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya almarhum Pak Taufik, beliau itu Dato. Dato Bahasa Batuah, orang Batipuh. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bahkan ibunya, Ibu Megawati Soekarno Putri, juga memiliki darah Minang bergelar Puti Retno Nilam. Nenek beliau, Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkolo. Kata Arteria kepada wartawan. Bagi Arteria, Puan sangat terlihat sebagai orang Minang. Sebagai wakil ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia, ia berharap masyarakat Minang bijaksana dalam menyikapi pernyataan Puan. Ayah beliau dalam semua kesempatan selalu dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya orang Minang. Beliau menunjukkan keberpihakannya dengan mencoba memasukkan banyak orang Minang untuk diberikan kesempatan baik di partai, eksekutif maupun legislatif. Tokoh-tokoh Minang yang ada saat ini termasuk yang berada di TNI Polri pun pastinya banyak dibantu oleh beliau. Saya pribadi sebagai bukti keberpihakan Pak Taufik, Ibu Mega dan Mbak Puan terhadap anak-anak muda asal Minang. Saya berasal dari keluarga Masyumi. Nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufik. Diberi ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai. Hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi caleg dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih. Sesuai hal itu yang tidak mungkin rasanya kalau pakai hitungan kalkulator biasa. Masa iya, Presiden sama mantan Presiden itu PKI? Kegeraman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merasa dituduh dirinya dan juga Presiden Joko Widodo PKI itu belum tentu benar. Begitulah yang diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin kepada kantor berita politik RMOL pada hari Sabtu 31 Oktober. Masa iya, Presiden dan mantan Presidennya PKI kan tak benar dan aneh. Ujar Ujang. Jikalau tuduh-tuduhan PKI itu bisa dibuktikan, Ujang menilai itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya. Tak ada asap jika tak ada api. Menurut Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tuduhan terhadap Megawati dan Jokowi karena melihat realitas pemerintahan yang ada saat ini. Tuduhan tersebut mungkin saja karena pemerintahan Indonesia dianggap lebih dekat dengan China dan bisa juga tuduhan itu muncul karena PDIP dianggap banyak mengakomodir anak keturunan PKI. Seperti Rika Ciptaning, kader PDIP yang merasa bangga membuat buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kegeraman Megawati terkait dengan tuduhan PKI ini dia sampaikan dalam peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual pada Rabu 28 Oktober. Megawati pun mengungkapkan dirinya heran isu PKI selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi dan menyasar ke PDIP serta rezim. Terima kasih telah menonton!